Would you please welcome the number 3 seed from Indonesia, Jonathan Christie. Halo Spotlighter! Dalam 2 pekan terakhir, Jonathan Christie selalu bertemu men singil Hong Kong. Sebelumnya ngelawan Lee Chokyiu di round 16 Denmark Open 2022. This time, giliran NGK Long English di round 16 French Open 2022. Well, bakal seperti apa pertarungan mereka? Yuk simak dulu rally terbaik dari pertemuan antara Jojo versus Angus. So, stay tune and subscribe dulu guys! FYI ini ya, Jojo kalah head-to-head 4-5 kontra Angus Putt-Leader. Hal tersebut terjadi setelah Jojo keok pada last meetingnya di quarter final Malaysia Masters 2020. Dalam match berdurasi sejam lebih 5 menit tersebut, men singil nomor 2 Indonesia ini menyerah 21-15, 12-21, dan 18-21. Actually, Jojo ngawalin match dengan sangat baik spot wider. Even sempat tersungkur akubat game quiz menyelang Angus, Jojo bangkit dan ngeredam gempuran Angus. Via defense kokoh dan aduhainya berikut. Hingga nge-counter agresivitas lawannya berkat peragaan Dave in defense yang ditutup jump smash buat menangin game pembuka. Well, kedua men singil kelas dunia ini berada skill defense di set kedua spot wider. Angus lebih dulu buat nge-counter serangan lawannya. Kemudian Jojo yang nge-halo jump smash telat lawan. Unfortunately, ranking tujuh dunia ini kembali terpedaya defense silang Angus, sehingga kalah telak dengan skor 12-21, super defense. Anyway, Jojo coba bangkit di game penentuan dengan ngeluarin beberapa trick shoot mematikannya spot wider. Seperti net shoot deception-nya berikut. Lalu, drop shoot aduhainya ini. Jojo bangkit dua kali menangin rally dengan total 26 pukulan. Pertama disungguhi oleh Dave in defense. Kedua di akhirin net cross. But, semua upayanya berakhir percuma lantaran kemenangan jadi milik Angus. Bad luck! Genda tidak mikir spot wider, Jojo punya kenangan manis ketika ngalahin NG Kelong Angus. 20 tangkis 25 tahun ini sukses ngerai Trophy World Tour pertamanya. Dengan umbangin Angus di final New Zealand Open edisi 2019. Kala itu, Jojo menang dengan skor menjanjikan 21-12 dan 21-13. Hanya dalam tempo 39 menit. Performa Jojo emang amat superior sejagian pembuka di mulut spot wider. Doi ngawalin aksinya via diving defense buat nge-block jump smash menyilang Angus. Salah merbalas return sub sempat terjadi pas ke interval. Namun Jojo berhasil unggul dalam urusan tersebut. Sebelum kiriman drop shot presisinya mengunci kemenangan dengan skor 21-12. Great performance! Tumbang pada game pembuka ngebuat Angus langsung mengeberk sejak awal set kedua. Jojo yang gak ingin kalah lalu merapatkan defense-nya spot wider. Namun di legasi Hong Kong agak menyerah sehingga Jojo dua kali mencium lututnya. Plus menghancurkan defense Indonesia lewat jump smash setelahnya. Back back! Jojo coba membalikkan situasi dengan ngelancarin return sub-nya. Angus terus melawan sehingga menangin adu neti. Hingga pada akhirnya spot wider, Jojo benar-benar berhasil menguasai jalannya match. Tak kalah nge-counter gempuran lawannya. That's why, men-single Andalai Indonesia ini terus menguasai match untuk menang dengan skor 21-12 dan 21-13. Sekaligus menjuari Nyeselan Open 2019. Seperti yang diketahui bersama spot wider, Jojo berjumpa wakil Hong Kong pada turnamen pekan lalu. Ya, Doi bentrok dengan Lee Cekiu di Denmark Open 2022. Sempat tersiksa pada game pembuka, sehingga tumbang dengan skor ketat 17-21. Jojo mampu bangkit di set kedua dan balik menyiksa untuk menang skor 2-1-9. Terima kasih telah menonton! Unggulan 8 Trans Open ini bahkan ngebuat Lee sesak nafas di game penentuan, sehingga berhasil menaraikan comeback lewat kemenangan 17-21, 2-1-9 dan 2-1-19. Selama 1 jam lebih 7 menit. Fighting Spirit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!